Hai, saya Rizka Ayuandani, IM 036, dari kelas 2018A. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis teknik menggambar ilustrasi. Jenis-jenis teknik menggambar ilustrasi. Teknik realis. Teknik realis. Teknik surrealis, kartun, karikatur, Jepang Style, Amerika Style, Pop Art, dan Fotografi. Teknik realis. Gaya ilustrasi realis adalah gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar nyata dan benar-benar ada. Ini dia contohnya. Teknik surrealis. Gaya ilustrasi surrealis adalah gaya gambar di mana menitik perhatikan kepada fantasi atau khayalan, tidak nyata, misteri, dan ada kalanya menggunakan pendekatan gaya metafora, gaya hiperbola, gaya humaniot, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contohnya. Kartun. Gaya ilustrasi kartun adalah gaya gambar yang memiliki kesan pan, lucu, penuh warna, dan menarik untuk melihat. Contoh buku gambar kartun sebagai ikut. Karikatur. Gaya ilustrasi karikatur adalah gaya gambar di mana proporsional toko atau objek tidak diharuskan. Biasanya kepala toko lebih besar ketimbang tubuhnya, termasuk tangan dan kaki. Karikatur lebih menonjolkan detail sebuah wajah namun tetap syarat ekspresi. Ini salah satu contohnya. Jepang style. Jepang style adalah gaya gambar merujuk kepada gaya gambar manga. Jirinya terkenal dengan mata besar si toko, corak rambut kaya warna, hingga gustur toko tidak wajar. Ini dia contohnya. American style. Adalah gaya gambar di mana merujuk kepada gaya gambar Amerika, kebanyakan mengenai heroisme, dengan ciri tubuh si toko penuh otot, muka segi empat, dan efek kadang kalah berlebihan. Ini salah satu contohnya. Pop art adalah gaya gambar yang saling menilih objek satu dengan objek lainnya, dan terkadang objek itu tidak berhubungan sama sekali, namun dapat memberi makna juga arti. Pop art dapat berupa foto-foto maupun ilustrasi-ilustrasi atau keduanya digabung sama-sama, tentu dengan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah untuk dikenali. Ini adalah contohnya. Fotografi. Adalah gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto sampai menjadi sebuah desain ilustrasi. Gaya ilustrasi ini tak kalah kuat dengan gaya ilustrasi dengan menggunakan handmade. Ini dia contohnya. Manfaat mengetahui teknik ilustrasi sebagai penulis. Satu, ilustrasi bisa digunakan sebagai pengganti urayan tentang sesuatu secara verbal dan naratif dengan menggunakan kalipannya panjang. Ilustrasi dapat memperlihatkan dan menyatakan suatu maksud, gagasan, perasaan, situasi, dan konsep yang abstrak menjadi nyata secara tepat dan mengena. Ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian demi bagian dari suatu benda secara lebih terprinci sehingga nantinya hal tersebut akan mudah dipahami oleh pembaca. Dan juga untuk memperkuat argumen yang ingin kita bangun di hadapan pembaca. Itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.